Kurangnya stok darah di Palang Merah Indonesia menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Menurut WHO, jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia adalah 5,1 juta kantong darah per tahun. Angka ini mencapai 2% jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan data dari Kementerian Kesehatan, produksi darah yang terpenuhi baru 4,1 juta kantong dari 3,4 juta donasi. Kendalanya adalah banyaknya calon pendonor yang tidak mengetahui jadwal kegiatan donor darah, hingga banyaknya calon pendonor darah yang tidak memenuhi syarat ketika akan menonorkan darah. Kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor juga masih kurang. Inilah yang mendorong Leonika Sari, seorang lulusan Institut Teknologi 10 November Surabaya, membuat sebuah aplikasi bernama Reblood. Aplikasi ini memberikan informasi kepada calon pendonor darah tentang kegiatan donor darah yang akan berlangsung, sekaligus menjadi pengingat jadwal donor darah kepada pendonor, dan menariknya ada reward jika pendonor mencapai poin tertentu. Aplikasi ini juga menyimpan berbagai informasi tentang donor darah, baik berupa artikel ataupun video. Aksesnya mudah lewat akun Google atau Facebook yang dimiliki. Kalau kamu mau donor, gak harus ke PMI kok di mana-mana banyak loh, di mal, di kampus gitu kan, working space dan lain-lainnya. Terus kalau kamu takut ketolak nih, gak memilih syarat, eh kamu baca dulu nih syaratnya. Dan kalau kamu takut lupa, eh kita kasih reminder terus loh rutin. Nah hingga akhirnya dengan aplikasi ini, setelah kita coba di Surabaya ya selama 2 tahun dari 2015 sampai sekarang, itu tuh terjadi peningkatan di mana PMI Surabaya tuh sehari bisa mendapatkan kantong darah itu 2 kali lipat dari biasanya. Sejak dibuat tahun 2015 hingga kini, terhitung sudah lebih dari 10 ribu orang menggunakan aplikasi Riblatt. Aplikasi ini pun mengantarkan Leonika menggantongi beberapa penghargaan bergensi. Di antaranya masuk ke jajaran 30 Under 30 2016 versi majelah Forbes dalam kategori Healthcare and Science, 45 perempuan penembus batas versi majelah Tempo, dan 100 perempuan inspirasional dari BBC. Ini nih ya jawaban atas pertanyaan saya selama ini, di mana saya bisa donor darah. Jadi kalau pakai aplikasi di bulat ini kita bisa tahu di mana tempat donor darah, jadi gak ada alasan lagi untuk kita gak donor darah secara rutin. Jadi Jakarta, berimanapun ya, Rianto Eko.